Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Buruan Fighter Seorang Hall of Famer UFC dan mantan juara kelas lightweight yaitu Habib Nurmagomedov Secara luas dianggap sebagai salah satu fighter MMA terbaik sepanjang masa Banyak pakar dan rekan bertarungnya Habib Nurmagomedov yang menempatkannya di urutan teratas dalam daftar pertarung terhebat versi mereka Karena memang sulit untuk tidak terkalahkan melalui 29 pertarungan Khususnya di olahraga paling rumit di dunia yaitu MMA Terutama saat bersaing di level kejuaraan tertinggi Nah Habib Nurmagomedov baru-baru ini mengungkapkan daftar top 15 God MMA versi Habib di Twitter Yang dipenuhi dengan legenda MMA Yang mana dalam daftar 15 besarnya itu sebenarnya ada 20 nama fighter Namun ada beberapa nama fighter yang Habib sejajarkan dalam satu peringkat Namun betapa rendah hatinya Habib Nurmagomedov Karena ia tidak mencantumkan namanya Sekali lagi ia tidak mencantumkan namanya di daftar itu Dan berikut daftar 15 God MMA versi Habib Nurmagomedov Di urutan ke-15 Dominic Cruz dan Frankie Edgar Dua kotender yang sebelumnya sama-sama aktif di kelas para bantan juara yaitu kelas bantan wake Namun tetap Dominic Cruz dianggap sebagai Godnya kelas bantan wake Karena telah memenangkan 7 pertarungan gelar Yang mana 2 diantaranya saat masih berada di promotor WEC Dan di kelas bantan wake ini belum pernah ada yang sedominan Dominic Cruz Sedangkan Frankie Edgar baru saja pensiun dari MMA Dan telah merasakan 36 pertarungan yang luar biasa Yang mana masa primanya adalah ketika masih di kelas lightweight Karena telah berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali Lalu di ranking 14 Ada Mirko Krokop dan Stipe Miocik Mungkin teman-teman bingung kenapa nama sebesar Stipe Miocik Yang dianggap sebagai God kelas heavyweight UFC Disejajarkan dengan Mirko Krokop Perlu diketahui bahwa Mirko Krokop menjadi satu-satunya orang Yang memenangkan kejuaran K1, Pride, dan Rizin Grand Prix Yang mana pada saat itu ketiga promotor itu adalah promotor terbaik di dunia Dan gue gak bisa sebutin satu persatu apa saja prestasi dan rekornya Mirko Krokop Karena saking banyaknya Lalu di ranking 13 ada Dan Henderson dan Marcio Rua Keduanya adalah Hall of Famer UFC Dan Henderson telah bertarung di 4 kelas berbeda Yaitu kelas welter, middleweight, light heavyweight, dan kelas heavyweight Dan menjadi penantang gelar tertua di UFC Yaitu ketika melawan Michael Bisping ketika di usia 46 tahun Sedangkan Marcio Rua adalah mantan juara kelas light heavyweight UFC Dan mantan juara kelas menengah Pride FC Pertarungannya dengan Dan Henderson menjadi salah satu yang terpenting dalam sejarah UFC Sehingga masuk ke dalam Hall of Famer UFC Karena pada saat itu adalah pertarungan non-gelar tapi berlangsung 5 ronde Lalu di urutan ke-12 ada Randy Kutur dan Ken Velasquez Kalau Randy Kutur, gue anggap sebagai manusia paling berharga di dunia combat sport Gimana enggak? Saat menjadi pegulat, terlalu banyak prestasi di sini Saat menjadi faktor MMA, ia berhasil menjadi faktor pertama yang juara di 2 divisi Dan ketika pensiun, ia sangat berjasa bagi sangat banyak faktor Karena telah mendirikan salah satu gym terbesar di dunia Jadi wajar Randy Kutur menjadi Hall of Famer UFC Sedangkan Ken Velasquez sebenarnya adalah faktor kelas heavyweight paling brutal yang pernah ada Karena hanya dengan 15 pertarungan di UFC Ia justru punya rekor signifikan strike terbanyak di kelas heavyweight Punya rekor takedown terbanyak dalam sejarah kelas heavyweight Dan menjadi salah satu raja knockout dalam sejarah kelas heavyweight Dan telah memenangkan gelar sebanyak 4 kali Lalu di ranking 11, ada Royce Gracie Tentu dia adalah Hall of Famer UFC Karena telah menjadi faktor paling dominan saat UFC pertama kali berdiri Lalu di urutan ke 10, ada BJ Penn Ia juga seorang Hall of Famer UFC Karena telah juara di 2 divisi Yaitu kelas lightweight dan kelas welterweight Yang mana di kelas lightweight, telah mempertahankan gelar sebanyak 3 kali Dan juga telah sukses menjadi pelatih Di urutan ke 9, Israel Adesanya Ini gue mau sebutin segala rekornya pun dan prestasinya pun Gue rasa tetap banyak yang gak peduli karena kebenciannya kepada Israel Adesanya Di urutan ke 8, Kamaru Usman Agas sangat disayangkan Usia primanya sudah habis Padahal sedikit lagi, menyamai rekornya Anderson Silva Dengan win streak terpanjang dalam sejarah UFC Dan sebelumnya terlalu dominan di kelas welterweight Di urutan ke 7, Jose Aldo Dia akhirnya dilantik oleh UFC sebagai Hall of Famer Karena telah menjadi juara sejak masih di WEC Dan terus berlanjut saat di UFC dan masih dianggap sebagai gold kelas fighterweight Di urutan ke 6, Henry Cehudo Dia dijuluki triple C Karena champion saat di olimpiade Champion saat di kelas flyweight Dan champion saat di kelas bantamweight Dan gue gak tau kenapa Dia yang udah punya legacy yang sangat bagus Malah harus balik lagi bertarung di kelas bantamweight Yang mana kemungkinan menangnya justru kecil Yang menurut Citovera Karena Henry Cehudo sedang bangkrut Di urutan ke 5, Daniel Cormier Gue setuju banget nama Daniel Cormier berada di urutan ini Bahkan di atas Stipe Miocik, Kamarusman, dan Arisanya Karena Daniel Cormier adalah Hall of Famer UFC Karena telah juara di 2 divisi Dan sempat dominan bahkan di 2 kelas Yang mana hanya kalah dari 2 fighter saja Yaitu Stipe Miocik dan Jon Jones Prestasi lainnya, ia juga seorang juara Grand Prix Di kelas heavyweight saat dipromoto Strikeforce Lalu di urutan ke 4, ada Demetrius Johnson Ia adalah mantan juara kelas flyweight UFC Juara kelas flyweight 1 championship Dan juara Grand Prix kelas flyweight di 1 championship Lalu di urutan ke 3, Anderson Silva Sebenarnya legasinya sangat kuat di UFC Karena terlalu dominan di kelas middleweight Bayangin aja, dia telah berhasil 10 kali dalam mempertahankan gelar Dan mungkin, ia menjadi god paling menghibur di UFC Tapi legasinya menjadi hancur Karena selalu dimanfaatkan oleh UFC Dimanfaatkan nama besarnya untuk membesarkan nama besar fighter lainnya Lalu di urutan ke 2, George St. Pierre Tentu, ia seorang Hall of Famer UFC Dan menurut banyak orang, justru adalah god MMA nomor 1 Karena telah double champ dan terlalu dominan di kelas welter Nah, kita tiba di urutan pertama Habib menempatkan 2 nama Yaitu Fedor Emelianenko dan John Jones Dan gue sangat setuju banget dengan Habib Karena Fedor, ini memang sebenarnya adalah god MMA Hanya saja, ia tidak pernah bertarung di UFC Jadi wajar, Dana White tidak pernah setuju jika Fedor dianggap god Tapi Fedor tetap dianggap god Karena pada masa itu, promotor terbaik di dunia bukan UFC Tapi adalah Pride FC Dan kegilan Pride FC adalah Pada saat itu, ada kelas super heavyweight Jadi, faktor sebesar apapun boleh bertarung di kelas ini Dan gilanya, Fedor sebenarnya sangat besar Tapi saking besar lawannya, Fedor sering terlihat lebih kecil Tapi justru, Fedor selalu menang Dan kenapa gue setuju juga nama John Jones sejajar dengan Fedor Dan John Jones menjadi god MMA Sebab, di luar kelakuannya di UFC Siapa yang sanggup menandingi prestasinya Ia bahkan mampu menjadi ranking 1 pound 4 pound Saat masih ada Anderson Silva dan George St. Pierre Ia menjadi faktor dengan kemenangan gelar terbanyak di UFC Menjadi juara termuda di UFC Dengan telah mengalahkan nama-nama besar Dan makin gila karena telah juara di 2 divisi Nah, apakah teman-teman setuju dengan urutan versi Habib Dan coba buat urutan god MMA versi teman-teman sendiri Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax